Hai Sobat Tentang Kita, yuk kita bahas semua hal tentang kita Sobat, negara kita ini kan kaya akan budaya dan berbagai tradisinya ya Salah satunya adalah tradisi bubur suruh Kamu pernah dengar tradisi ini? Atau mungkin pernah makan? Yaps, ini adalah salah satu tradisi masyarakat Indonesia Terutama masyarakat muslim Yang dilakukan pada setiap tanggal 10 di bulan Muharram Tanggal ini dikenal juga dengan hari Ashuruh dalam agama Islam Nah, karena tradisi ini ada pada hari Ashuruh Maka dari situlah nama bubur suruh ini diambil Di dalam bubur ini biasanya terdiri dari berbagai macam bahan ya Ada biji-bijian, ada juga mungkin kacang-kacangan, dan berbagai bahan lain Nah, Sobat tau gak sih kenapa bisa seperti itu? Dan kenapa tradisi ini bisa ada? Yuk kita bahas lebih lanjut Sobat, ternyata tradisi ini tuh muncul berawal dari sebuah peristiwa Yang dialami oleh Nabi Nuh dan umatnya loh Wow, berarti sudah lama sekali ya Sejarah bubur suruh ini dibahas di dalam kitabnya Sheikh Nawawi dengan judul Niatu Zain Dan kitabnya Abdullah Al-Fatani yang berjudul Jama'ul Fawaid Dalam dua kitab tersebut Dikatakan bahwa tradisi bubur suruh berawal dari ketika Bahtera Nabi Nuh berhasil selamat dari banjir bandang Kamu pasti tau kan Kisah selamatnya Nabi Nuh dari banjir bandang dengan menggunakan perahu besarnya Nah, setelah terombang ambing Akibat banjir bandang itu selama 5-6 bulan namanya Akhirnya kapal Nabi Nuh mendarat di sebuah gunung Yang saat ini gunung tersebut diperkirakan adalah gunung Ararat di Turki Nah, mendaratnya kapal Nabi Nuh tersebut terjadi pada hari Ashuro Atau tanggal 10 Muharram Kemudian sebagai rasa syukur Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya Untuk berpuasa pada hari itu juga Namun ketika sudah tiba waktunya berbuka puasa Ternyata bekal makanan di kapal sudah habis Ya, ini wajar ya karena kapal berlayar tanpa henti selama 5-6 bulan Nah, dengan kondisi tersebut Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya Untuk mengambil sisa-sisa bahan makanan apapun Yang bisa diambil dan bisa dikumpulkan Kemudian umatnya mencari dan mengumpulkan semua sisa-sisa bahan yang tersisa di dalam kapal Dan kemudian terkumpul lah bahan-bahan Seperti biji-bijian, kacang-kacangan, tepung, gandum, dan lain-lainnya yang bisa dikumpulkan Dari bahan-bahan yang telah dikumpulkan tadi Kemudian Nabi Nuh memerintahkan kepada umatnya untuk memasaknya menjadi satu Nah, dari situlah kemudian tercipta bubur yang terdiri dari berbagai macam bahan Yang kemudian disebut dengan bubur surau Karena terjadi pada hari Ashura Nah, peristua ini hingga sekarang selalu diperingati oleh sebagian umat muslim di Indonesia Dengan membuat bubur surau pada tanggal 10 Muharram Dan membagikannya kepada sesama Sehingga selain untuk memperingati peristua tersebut Tradisi ini juga menjadi amal sedekah bagi umat muslim Bahkan ada juga loh Yang sampai sekarang dijadikan sebagai upacara adat dan bernilai sakral Seperti yang ada di dalam kebudayaan Kraton Kesebuahan Cirebon Di Kraton ini, upacara tradisi bubur surau Sudah ada sejak zaman kanjeng Sunan Gunung Jati Dan berlangsung hingga sekarang Tetap diadakan setiap tahunnya Penasaran seperti apa upacaranya? Yuk, datang dan lihat langsung upacaranya Di tanggal 10 Muharram nanti ya Tapi sebelum itu jangan lupa Subscribe, like, komen, dan share ya Tayangan ini ke temanmu Biar tahu dan datang bersama-sama Sampai jumpa